Bersaar rencana Facebook menjadikan Libra sebagai mata uang di kritisi Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar menyatakan, rupiah tetap uang utama yang digunakan di Indonesia. Tidak boleh bertransaksi keuangan di Indonesia jika tidak menggunakan rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Doni P. Yuwono, mengkritik rencana Facebook menjadikan Libra sebagai mata uang. Menurutnya di dunia sekarang payment system berkembang pesat sehingga ada kecenderungan menuju virtual currency. Tapi Bank Indonesia menyatakan, rupiah tetap menjadi mata uang yang utama. Tidak boleh bertransaksi keuangan di Indonesia kecuali menggunakan rupiah. Pihaknya pun terus mempelajari berkembangnya Bitcoin dan Libra. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati. Sekarang itu payment system itu berkembang yang sangat pesat. Artinya itu ada kecenderungan currency atau uang kartal itu menuju ke virtual currency. Jadi itu yang kita juga harus siap dan bank-bank juga mengaksep teknologi itu. Jadi nanti Bank Indonesia sendiri akan melihat. Tapi yang jelas bahwa Bank Indonesia mengatakan bahwa sebagai bank sentral tetap uang rupiah adalah uang utama di sini. Jadi tidak boleh mentransaksikan di Indonesia kecuali rupiah. Sebelumnya Facebook akan menjadikan Libra sebagai mata uang dengan layanan mencakup simpan pinjam dan menginvestasikannya dalam obligasi pemerintah serta menawarkan layanan transaksi lintas batas. Bertransaksi dengan uang jenis tersebut akan melibatkan bank sentral, regulator keuangan, dan otoritas penegak hukum di seluruh dunia.